Yo, hallo guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Gun Bone Master. Terima kasih sudah mampir, dan semoga kita semua diberi kesehatan dan sehat selalu guys. Oke, amin. Sebelumnya, eh sebelumnya, ini kita kali ini mau ngebahas update aja guys, ya sedikit aja. Jadi, banyak teman-teman yang belum tau bang update-nya itu apa sih gitu. Update-nya itu cuma nambahin skin aja guys, tapi ada juga si battle item yang ditambahin, sama ada beberapa map baru nih. Kalau kalian mau lihat detail update, kalian lihat aja di menu cafe, Terus kalian yang lihat di notice nih guys, ya disini ada update yang terjadi pada tanggal 6 kemarin ya, 6 Mei gitu guys. Mana nih, belum keluar. Sepertinya sinyal gue. Oke, nih ya nih, ada tank skin sekarang guys, ada tank skin. Jadi ini contohnya Mage, kalau kita punya Mage dan levelnya itu udah max, kita bisa ganti skinnya guys. Tapi ini cuma bisa diganti, buat item ini, skin ini cuma bisa ada buat tank tipe A dan tipe S ya guys ya. Jadi, contohnya ini tipe A nya si Mage semua nih guys nih ya, ada gold, ada juga neon, ada army, terus ada cookie, ini semua tipe A gitu. Nanti kita bisa ganti-ganti tuh, tapi syaratnya harus level max dulu tanknya, jadi agak-agak ribet sih gitu ya. Nih, disini nih, udah ada penjelasannya juga. Dan juga disini ada tank skin baru nih di shop ya, yaitu tank army. Nih, udah ditambahin guys, kalau kemarin itu army set cuma sampai si slam. Lah, gue juga sampai slam doang, ini kayaknya ngebug dah. Ngebug guys sih. Tadi gue udah update, udah ngelihat, kok nggak ada ya. Nih, kita lihat di si slam nih ya. Eh, di triko, ini sekarang triko udah ada skin. Nah, udah ada skin army ya tuh guys ya. Nah, kalian bisa lihat di shop aja deh kalau yang army tuh guys. Tapi yang keren nih disini, ada tambahannya nih. Nih yang ini guys, ini triko army elite tank skin. Jadi ini beda nih, army elite, bukan army doang. Ini keren ya guys ya. Ada tambahan, ada backpack, terus ada headphone. Ini gue pengen kasih lihat tank-tank yang ada skin tambahannya nih guys. Dan disini kita lihat nih, slam. Ini tank kesukaan gue. Nah, ini guys, wih keren banget coy, anjir. Ini gue harus beli sih. Nah, ini guys kalau kalian lihat, misalnya, Karena gue sekarang belum punya tank tipe S nih. Buat ngebuka dragon-nya, kita harus punya dulu nih tuh. Your slam dragon tank must reach the highest level. Nah, kita harus punya tank dragon slang ini, harus level max dulu, baru bisa gonta-ganti. Sebenernya ini agak aneh ya. Karena buat, misalnya buat tank tipe A, kalau gue punya cookie, misalnya gue punya cookie udah level 40. Terus gue juga punya vega udah level 40. Gue gak perlu nuker skin-nya, tinggal tuker avatar-nya aja sih ya sebenernya ya. Mungkin dia lebih ke status kali ya. Misalnya kita pengen pake skin-nya vega, tapi statusnya status tank yang normal gitu, yang seperti ini. Jadi darahnya tuh banyak, gak kayak vega kecil. Bisa kali ya, cuma agak ribet ya. Menurut gue ini agak ribet sih. Cuma ya seru juga kalau misalnya kita udah punya tank tipe S, misalnya kayak si Melit ini, terus kita pake skin-nya misalnya yang ini, yang biasa guys. No, keren ya. Nanti kita bisa pake cookie, tapi statusnya tuh status S gitu. Ini ada yang gold juga apa? Oh, ada gold, si Melit gold, gold tipe A juga ya. Coba gue liat guys. Ada gak sih di shop? Keren dong kalau ada ya. Ini gue ngelag lagi. Army gue belum keluar guys, lucu banget nih ya. Kita liat coba. Belum, belum ada tipe A. Ini bohong nih, suwe. Oke, ini kita lanjut lagi guys. Gue mau liat-liat aja sih ya. Yang gue punya di sini, gue punya apa lagi? Dark round. Kita liat tank. Wih, ini skin-nya keren ya. Kayak model-model worms gitu guys. Keren guys ya. Terus ada lagi eraser. Kita liat eraser. Yang terbaru. Wih, oke cukup. Nah, ini yang terbarunya nih guys. Nih, si Army-nya. Keren ya, si Army-nya nih. Harusnya ada tuh di shop gue, tapi ngebag nih sepertinya nih. Nanti kalian bisa liat di shop kalian sendiri guys. Terus ada plasma. Nih, plasma dulu belum punya tank tipe Army. Sekarang udah punya keren gitu skin-nya. Nah, ini bedanya apa ya? Oh, matanya doang nyala nih. Kayaknya gue bakal beli yang slam deh ntar guys. Yang slam. Nih, blank-blank. Kita liat blank guys. Nih yang bisa diliat cuma tank tipe A doang ya. Biasanya kayak gini nih. Wih, Army-nya keren. Nih, Army-nya. Anjay. Kalau kita, gue tadi ngide mau liat tipe C. Ini gak bisa nih guys. Misalnya ini. Kita gak bisa liat tuh. Hanya tank tipe A doang yang bisa pake skin gitu. Jadi, gue gak bisa nih pake tank tipe C. Padahal udah max. Udah maksimum. Coba kita liat lagi ya. Sekarang ghost, ghost, ghost. Ghost. Wih, keren cuy. Pake masker. Wih, keren banget cuy. Oke, dan disini gue belum punya skin yang mana-mana ya. Agak. Ini gue pengen coba beli skin-nya. Cuma gue miskin disini guys. Mungkin nanti gue akan ganti. Akun gitu. Ini kita liat A doang. A doang oke. Biasa aja tipe Army-nya. Ini skin barunya dia guys. Terus ada Kalsidon. Gue gak punya yang A. Nah, Phoenix. Kita liat nih Phoenix. Anjay. Keren cuy. Dan ini untuk tipe Army-nya. Wih, pake topi. Keren banget guys. Phoenix Army Tank skin. Ini Army Tank ya. Army. Dan ini Army Elite. Jadi beda guys ya. Kita harus nambahin kocek 100 games. Untuk beli yang Army skin. Nah, ini untuk armor. Nih, armor udah banyak. Ih, pake baret cuy. Keren banget armor. Tapi untuk tipe ini-nya yang biasa ya. Si armor udah ada. Tipe Army yang biasa. Terus ada siapa nih? Asate. Asate. Ih, keren. Ada sedikit kayak helm-nya gitu ya. Oke, terus ada Mage. Mage. Gue punya Mage juga. Eh, ini armor. Mage nih. Nah, oke. Mage biasa aja ya. Biasanya tuh Mage keren-keren loh. Contohnya kayak si ini nih. Berarti gue bakal beli ini sepertinya sih guys. Ini keren nih. Mage neon ya. Gue bakal beli Mage neon nih guys ya. Terus ada Knack juga. Gue punya banyak guys nih ya. Kalian bisa liat-liat sendiri mungkin ya. Dan gue pengen beli sih nanti si Slam kayaknya. Oke, turtle biasa aja. Cuma nyala doang sedikit. Ada gajah disini. Wih, keren gajahnya guys. Yoi, suka sih gue. Suka sih gue sama gajah ini. Keren, keren, keren. Gajah mantep. Boomer. Boomer. Biasa aja ya. Oke, yang lainnya oke dah. Oke guys. Karena gue pengen beli. Karena ini gue gak punya games dan gak punya gears. Gue bakal ganti ke akun gue yang agak sedikit tajir guys. Let's go. Oke guys. Kita sudah masuk nih di akun gue yang Gozu. Di sini gue punya cukup games untuk membeli Slam yang tadi gue pengen liat nih. Oke, ini kita liat gajah nih guys. Tadi gajah juga punya. Ini keren juga. Cuma gue agak ragu sih. Gue pengen coba Slam. Gue suka banget Slam. Ini untuk membayar gue yang sakit hati. Karena gak dapet-dapet tank tipe S-nya si Slam. Jadi gue akan beli yang ini guys. Ya, sebenernya fitur-fitur seperti ini tuh cocok buat orang seperti gue guys. Yang suka mengedemankan kenampilan di games gitu. Penampilannya. Keren. Itu juga menjadi alasan kenapa gue mencari tank Slam tipe S yang Dragon guys. Karena gue gak suka yang tipe S ini guys. Yang tipe Gold ini. Karena bentuknya dia tuh ya biasa aja. Cuma auranya doang yang Gold. Kalau si yang Dragon. Bentuknya tuh ada shape-shape ngaganya. Gue suka gitu. Dan warnanya merah. Itu keren. Tapi sekarang gue bakal beli yang ini. Bisa gak ya beli? Coba kita beli guys. Oke. Slam Army Elite sudah kita pake. Would you like to use this tank skin? Iya pake lah. Langsung kita cobain. Kita review. Weh. Gila. Geren banget coy. Mantep. Sesuai sama pet gue nih. Warna hijau si Jumbi. Oke. Kita setting dulu. Oke udah begini deh settingan gue ya. Gajah. Buat bikin lobang. Terus Slam. Gak usah pake kodok ya. Eh kodok gue mau liat juga dong. Tipe ininya. Ih. Keren coy. Keren. Keren. Tadi yang keren kita udah liat ya. Trico. Kodok. Slam. Sama gajah. Oke. Ini yang lain tadi udah kita liat ya. Sip. Gue bakal langsung mainin guys. Coba gue liat di shopnya yang ini. Ada gak? Tadi gue kok gak ada ya yang di. Akun yang si Gozu. Iya gak ada bener anjir. Ngebug nih handphone gue guys. Tadi gue udah ada. Oke langsung aja kita coba. Dan ini. Review singkat aja guys. Jadi ya. Kalo gue kalah sorry guys. Ini emang di rank bawah juga. Ketemenya juga pasti bocil gitu. Gue mau review skinnya si Slam ini guys. Wih. Keren sekali. Tuh nyala guys. Anjay. Nyala guys ya. Ini worth sih. Buat gue ya. Buat gue yang suka skin nih guys. Nih. Nyala cuy. Slam gue cuy. Anjay. Gue punya satu permintaan juga sih. Sama si Tami. Coba. Bikin. Skin. Kalo skin itu. Ntar pelurunya juga beda. Misalnya gue lagi pake ghost nih. Gajah ghost. Nanti peluru ghostnya tuh. Harusnya beda gitu. Pelurunya tuh hantu kayak apa gitu. Dan. Misalnya pake army. Pelurunya tuh beda. Nuansa-nuansa army. Gitu kan. Nuansa-nuansa. Peperangan. Kalo kita pake skin dragon. Pelurunya beda lagi. Harusnya gitu tuh skinnya ya. Jadi kayak mobile legend gitu. Aura-auranya tuh beda gitu. Skin elite. Skin. Apa namanya. Skin legend sama skin epic tuh beda. Gitu. Kayaknya lebih keren kayak gitu ya guys ya. Nih. Kita coba liat skin slamnya guys. Tuh. Masih biasa aja ya. Pelurunya masih sama aja gitu ya. Kok gatel ya. Serangan gue. Eh ini orang indo guys. Halo fish theme. Teman-teman indo nih ya. Gue juga pake. Indo anjir. Keren sih slam gue jadi keren sih. Cuma ya itu tadi guys. Gue pengennya sih ada perbedaan. Yang signifikan dari skinnya. Nih. Gue langsung bantai aja. Si armornya guys. Siu. Jam. Jam. Oke. Cakep sekali. Oke. Kita langsung bantai aja. Ini gue bakal bikin perfect game kali ya. Kita langsung bikin perfect game. Kita tunggu ini. Keren sih. Untuk skinnya ya. Kalian bisa liat sendiri guys. Nanti. Sebenernya gue pengen beli semuanya. Kalau gue punya games banyak gitu. Jadi ini di harga ini 100. Untuk slam yang ini. Skin yang spesial army elitenya ini 100. Kalau dirupiahin tuh 100 ribu juga guys. Emang si gunbon ini parah dah. Apa. Ininya gamesnya mahal. Tapi emang bukan game. Pay to win sih ya gitu. Jadi ya. Biasa-biasa aja sih. Oke gue akan langsung masukin kutunya slam disitu guys. Disi armor ya. Kita liat. Sip. Masuk. Oke. Tapi gak sakit ya. Swee banget. Damage gue berapa sih? 200 kok. Udah lumayan. Tapi masih level 7 sih ya. Swee juga. Oke. Ini gue review aja guys. Jadi kalau kita kalah. Biasa aja santuy. Emang gue tidak hoki gitu ya. Ya mati dong. Kan gue mereview guys. Mati guys slam kita guys. Gue cuma review bentar doang skinnya anjay. Jadi. Ini niru-niru game-game PUBG Mobile Legends gitu ya. Udah ada skin-skin ya gitu. Jadi. Tapi gak ada efek tambahan ya. Skin hanya skin saja. Tadi seperti gue bilang. Ini kurang worth it sih menurut gue guys. Kalau harus. Kalau harus bikin tanknya sampai level max dulu gitu. Karena menurut gue. Kalau tadi kita udah punya 2 tank yang level max. Kita tinggal. Tuker avatar-nya aja sih. Gak perlu sampai ribet. Gak perlu sampai ribet untuk nuker skinnya gitu. Harus punya dulu. Harus punya. Harus beli dulu dan harus level max dulu. Itu sih yang lebih ribet sih. Level max-nya itu. Sedar. Karena kalau kita udah level max. Kita tinggal tuker avatar-nya. Biaya tukernya juga kan cuma 50 gold gitu. Untuk avatar. Oke sorry guys. Disini adik gue berisik banget lagi pada main di luar ya. Tuh. Ada suara bincang-bincang. Tadi gue tetap bikin konten nih. Karena ini update cuy. Gue pengen segera. Menyaksikan. Skin yang wadidaw mantap ini guys. Cess. Eh. Angin 12. Kok gitu sih gue? Angin 12 coy. Kenapa lu santuy bang? Oke gajahnya nyangkut. Disini gue udah ngeluarin roken. Dan berlindung di raja. Eh di raja. Di gajah ya gitu ya. Kita akan cari SS-nya. Untuk ngebalikkan keadaan. Karena gue. Ini kalah nih ya. Gue udah mati dulu. Wanteng gue. Si slam gue. Yang lagi gue review malah udah mati. Oke. Ini kita bakal dapet windmaster dan skyshot guys. Tidak kena. Terlalu pede. Terlalu pede. Oke. Kalau gitu gue bakal bikin perfect game aja deh. Gue bakal pindahin. Roken gue ke kanan. Disini kita punya item dual gitu ya. Nih gue bakal serang dulu si gajah. Untuk ngurangin sedikit darahnya. Sip. Sudah. Dan sekarang gue bakal pindahin. Roken gue. Karena Roken gue SS-nya abis ini akan nyala. Jadi gue bakal cobain untuk bikin perfect game. Pertama kita harus serang dulu. Harus lurus banget nih. Ini harus lurus banget. Antara. Nih guys. Eh salah. Salah imut. Ntar dulu. Oke. Aduh SS-nya nyala. Ini risky juga sih. Ini riskan juga. Ini gue percobaan ya guys ya. Percobaan untuk bikin perfect game. Ya ya kesini kesini. Gue bakal terbang kesini. Seperti ini. Nah nanti gue bakal serang dengan garis lurus guys. Gue tarik disini. Sampai disini. Gitu lurus. Set gitu ya. Pakai si Roken. Harusnya sih bisa. Cuma emang agak sulit dan agak tricky guys. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Anjay. Nah ini gue bisa berlindung juga sih dari serangan si gajah ini. Gue bakal buka sedikit daratannya. Dengan weapon 2-nya guys. Kita buka dulu daratannya. Sudah. Oke. Sudah kita buat. Nah ini kita bisa bikin perfect game. Karena si gajahnya pasti akan SS. Nah bener banget. Kita coba nih. Ini perfect game menggunakan Roken. Kalau gagal ya sudah gitu. Emang gue coba doang. Gue selalu pengen bikin perfect game di setiap game sih. Kita lihat nih. Ini gajahnya. Nah mentok ya. Sip. Kita berhasil berlindung. Nah tugas kita sekarang adalah bikin garis lurusnya guys. Harus lurus ya. Nah ini gak bisa. Berarti gue harus bener-bener turun ke bawah. Dan ini resikonya gede. Yah nyangkut. Oke nyangkut guys. Gue terlalu jauh guys ya turunnya ya. Gak bisa guys. Ini gak bisa guys. Gak bisa. Gue akan skip dulu. Oke gak apa-apa. Orang ini kan tujuannya untuk nge-review skin. Jadi gak apa-apa lah. Kalau kalah. Alasan lain lubang. Oke. Santuy-santuy guys. Santuy. Relax aja. Nah ini gak bakal mati juga sih. Sama si gajah. Aman sih. Aman-aman. Gue bakal geser lagi. Terus kita bikin sedikit lubang lagi. Untuk si gajah dia. Apa sedikit damage lagi gitu. Nah belum mati. Oke sip. Bisa nih guys. Gue akan geserin nanti roken kita lagi ke samping. Karena ini gue yakin belum mati juga. Karena roken kita mempunyai darah yang banyak. Dipadukan sama bear guys. Sama bear tuh cukup oke. Dan disini angin 12 gue yakin dia gak bakal nyampe sih. Tuh kan di ring-ring bawah gini tuh. Gak bakal sejago itu gitu. Untuk angin 12. Walaupun dia hidup gitu ya. Oke. Nih guys. Apakah bisa? Aduh belum bisa. Nah. Oke. Bisa nih. Bisa. Harus begini ya. Nih. Langsung nih guys nih. Gue bikin dual. Coba ya. Coba guys. Coba guys. Set. Ah. Ngedanga ya. Nah itu yang gue takutkan guys. Dia gak boleh ngedanga. Oke. Kita ulang ya. Susah guys. Susah. Susah. Harus. Harus gak boleh deket-deket dulu ya. Biar. Tapi tenang aja angin 12 guys. Tadi seperti gue bilang santai. 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 Kalau gue main serius. Nah. Dia juga gak ini. Kalau gue main serius sih tadi menang. Anjay. Gaya banget lu bang. Oke. Ini masih aman untuk SS Gajah. Gue skip lagi. Skip aja guys. Ini gue main bercanda aja ya. Sudah 16 menit lagi. Gak apa-apa ya. Emang gue sekedar pengen review si ini doang nih tadi nih. Tapi keren sih ya. Overall gue suka dia matanya tuh berubah guys. Si slime. Kita liat nih. Gajah akan SS siapa yang akan kena. Oh gak kena. Ada atap. Sorry. Sip. Terhalang. Udah lah. Kalau ini udah gak bisa. Gak usah lagi ya guys ya. Oh iya. Dia bakal ngedanga sih. Kalau kayak begini ya. Bener. Gue harus lebih sana lagi sih. Gini sih berarti sih. Gini ya berarti ya. Gue harus bisa bikin dia. Oke. Sini cobalah. Susah sih. Tapi gue. Ya kalian tau lah maksud gue. Ah. Kan. Ya gagal ya. Tidak bisa. Gak kebuka guys disitu. Gak kelihatan si. Rokennya. Yaudah kalau gitu kita akan main serius aja. Kalau gitu guys. Berubah jadi serius. Anjay. Tengil banget lu bang. Ya mati kan Roken gue. Gajah gue. Oke. Untung ketiganya Bigfoot ya. Damagenya gak terlalu berasa. Cuma tetep aja gitu. Gue kalah dong. Oh mau digali nih guys. Ya di dual. Dualnya kenapa gak pake yang SS aja ya. Lebih pedih gitu. Oh mau dicemplungin. Oke oke. Baik baik baik. Disini gue masih bisa bertahan. Sedikit. Ya gue masih bisa bertahan. Kalau dia gak pake. Awan. Nah oke. Kalau dia gak pake awan. Tornya sih. Kita masih bisa bertahan ya. Karena damage Bigfoot gak terlalu berasa gitu. Tapi kalau kita. Dia pake awan tor. Kita pasti akan mati guys. Karena cukup sakit. Ah bener dia manfaatkan awan tor guys. Ya sudah kita kalah ya guys ya. Kita emang niatnya. Mau nyari skin aja. Mau liat dia skin. Eh tidak kalah. Ternyata hoki gitu ya. Angin tujuh. Oke gue bakal tarik dulu. Perhatikan ininya guys. Sudutnya si pelurunya ya. Dia gak boleh. Ngedangak ke atas. Harus bener-bener ke bawah guys. Cer 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 cer. Oke. Nah itu dia base damage. Itu juga masih miss sih. Harusnya sih gak kayak gitu ya nembaknya ya. Bisa langsung mati sih ini harusnya tadi. Cuma dia hoki guys. Gue emang bukan player roken sejati banget. Jadi gue belum. Jam terbang gue main roken tuh belum terlalu banyak gitu. Iya oke. Hoki gue. Kita tarik lagi guys. Seperti ini ya. Ini bisa jadi gue yang mati juga sih. Hati-hati. Oke siapa yang mati. Oke kita menang guys. Soal gitu sampe sini aja videonya guys. Jadi boleh teruskan pendapat kalian. Eh good game. Good game. Gimana soal. Eh sorry ya om. Tadi om ini. Gue lagi ngomong soal omnya. Gimana soal tank-tank yang skin-skin barusan. Boleh teruskan pendapat kalian. Kalau ini keren. Kalau ini terlalu mahal. Menurut gue sih terlalu mahal ya. Kalau untuk ganti-ganti skin yang. Gak banyak efeknya. Dan skinnya juga. Kayaknya kalau kita udah pake tank yang tipe dragon. Kita bakal tipe yang. Bakal pake yang es terus gitu. Jarang lah untuk ganti-ganti. Gimana menurut kalian. Thanks for coming. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Terima kasih.